Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Ijin kali ini saya ingin membawa informasi lagi Terkait dengan Bansos ya Bapak Ibu Bantuan Sosial Di bulan Januari 2023 Sekarang sudah masuk ke Minggu Kedua Ada 7 Bantuan Sosial Yang siap dicairkan oleh Kemen Sos Yang dimulai bulan ini Januari 2023 Sekali lagi Ini ada 7 Bantuan Sosial Yang siap dicairkan Bapak Ibu Baik Bapak Ibu 7 Bantuan Sosial yang siap dicairkan bulan ini Maka tentu harus disiapkan Ya segala dokumen dan persaratannya Baik kita lihat satu persatu Bapak Ibu Memasuki awal tahun 2023 Januari ini ya Bapak Ibu Bahwa Kemen Sos memberikan informasi Bagi para keluarga penerima manfaat atau KPM Ya Ada program bantuan sosial untuk Atau Bansos yang akan dicairkan di bulan Januari ya 2023 Nah terkait hal ini Pemerintah juga telah mengumumkan kapasitas Bansos di tahun 2023 ini Bahkan ada sejumlah Bansos yang telah disalurkan Di tahun 2022 Dan akan tetap disalurkan di tahun 2023 ini Kita baca beritanya Bapak Ibu Nah kepastian ini telah diungkapkan Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi Seperti dikutip pada palpos.id Ya Kemudian dari ayujakarta.com Bahwa Perlu saya sampaikan Katanya jangan sampai ada kekhawatiran Walaupun PPKM dicabut Bansos akan tetap dilanjutkan Ini ujar Presiden tanggal 30 Desember 2022 Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023 Itu Apa namanya Informasi yang kita terima Bapak Ibu Yang kita kutip dari Apa namanya Istana ya Bahwa Bansos tahun 2023 ini Akan tetap disalurkan Dan tahun 2022 yang mungkin masih tersisa Belum tersalurkan juga akan disalurkan di tahun 2023 ini Nah kebijakan ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Yasseri Mulyani Yang mengatakan bahwa Anggaran Bansos akan mencapai 470 Triliun Luar biasa Bapak Ibu Nah untuk itu Melanjut Menteri Keuangan Pemerintah juga terus melakukan Pemutahiran data Terpadu ya Atau DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemudian apa saja yang akan cair di awal tahun ini Nah dari Beberapa informasi yang admin dapat Bapak Ibu Setidaknya ada 7 Bansos ya Yang akan dicairkan di bulan ini Yang akan dicairkan di mulai Mulai bulan Januari ini Yang pertama adalah Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Ya Jadi bantuan Iuran Jaminan BBI 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 JKN Ya Dimana program ini tidak diberikan secara langsung kepada KPM Namun dibayarkan kepada Kementerian Kesehatan sebagai Iuran BPJS Nah jadi dipastikan bahwa Untuk BPJS sudah disiapkan tentunya Artinya ya Bansos ini berupa jaminan kesehatan bagi masyarakat itu yang pertama Yang kedua adalah Bantuan Pangan Non Tunai Ya Atau program Sembako Nah program ini telah lama disosialisasikan kepada warga masyarakat Dimana program Bansos Kartu Sembako ini merupakan Bansos di bidang pangan Ya yang disalurkan secara non tunai Setiap bulan kepada KPM melalui mekanisme perbankan Itu yang kedua Yang ketiga adalah Bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP Nah ini Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu Warga masyarakat yang memang Anaknya memiliki kartu KIP Ya kartu Indonesia Pintar Kemudian masuk ke Apa namanya Prioritas penerima PIP Maka segera dicek Begitu ya Karena di bulan ini sudah mulai pencairan Di program bantuan PIP ini dialokasikan kepada 17,9 juta penerima mulai dari SD sederajat SMP sederajat SMA sederajat Yang digunakan untuk menunjang pembelajaran Nah adapun bantuan ini bertujuan membantu siswa Untuk memenuhi kebutuhan sekolah Yang tidak tercakup oleh dana BOS Seperti yuran sekolah Kemudian baju seragam sekolah Perlengkapan dan transportasi Nah itu untuk peruntukan dana PIP Bapak Ibu Jadi yang masuk penerima PIP Maka uang itu bisa dimanfaatkan untuk itu ya Kebutuhan-kebutuhan sekolah Begitu Kemudian yang keempat adalah Yang keempat Bantuan program keluarga harapan PKH Nah jadi ini bantuan yang keempat Yang mulai dicairkan bulan ini adalah PKH Jadi program PKH ini merupakan Salah satu program reguler Kementerian Sosial Dimana pemerintah akan tetap mencairkan Bantuan PKH di tahun 2023 Nah bantuan ini sendiri memiliki Target 10 juta KPM 10 juta keluarga penerima manfaat Di Indonesia Dengan sistem pencairan dalam tempat 4 tahap Nah 4 tahap itu mungkin perterulan Januari, Februari, Maret gitu ya April, Mei, Juni Juli, Agustus, September Oktober, November, Desember Kemudian yang akan cair juga Bansos yang kelima Bantuan KIP kuliah Nah program bantuan Kartu Indonesia Pintar Atau KIP kuliah ini merupakan Biaya program pendidikan Untuk lulusan SMA sederajat Yang memiliki potensi akademik Akademik baik Tetapi memiliki keterbatasan ekonomi Untuk melanjutkan pendidikan keperluan tinggi Nah ini ada Bantuan KIP Kartu Indonesia Pintar Kuliah Jadi Bapak Ibu yang Barangkali keterbatasan dengan ekonomi Pendanaan, biaya Maka bisa didaftarkan untuk Bantuan KIP kuliah Yang ke enam Adalah BLT Kemiskinan Ekstrim Apa ini BLT? Kemiskinan Ekstrim Program BLT ini merupakan Pengganti BLT Dana Desa Dengan besaran bantuan Mencapai 300 ribu Nah bantuan ini Diberikan kepada masyarakat Yang telah memenuhi perseratan Gitu Bapak Ibu Kemudian yang ke tujuh Kartu Prakerja Nah program bantuan ini Sudah 3 tahun belakangan berjalan ya Nah kali ini di tahun 2023 Kartu Prakerja Kembali dilanjutkan Untuk insentif di tahun 2023 Malah naik Menjadi 4,2 juta per orang Wah luar biasa Jadi Bapak Ibu bagi yang Memiliki Kartu Prakerja ini Barangkali Beruntung lah Ya kalau sampai naik Misalnya menjadi 4,2 juta per orang Luar biasa Nah bagaimana sekarang Bapak Ibu Untuk Apa namanya Mendapatkan bantuan-bantuan ini Maka Bagi Bapak Ibu yang Belum memiliki Belum terdaftar di DTKS Maka baiknya Dikonsultasikan dengan Aparat desa setempat Seperti RT RW Atau kelurahan Atau desa ya Pada desa Jadi segera merapat Barangkali ini Bapak Ibu bisa Di Akomodir Keinginan untuk Mendapatkan Apa namanya Dana-dana Atau bansos Dari kementerian sosial ini Begitu Bapak Ibu Barangkali Itu saja Ya Bapak Ibu yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Ini memberikan manfaat Kepada Pemudahan Ibu Memberikan informasi awal Bahwa Sekali lagi Mulai bulan Januari ini Tujuh bansos sosial Siap untuk Dicairkan Begitu informasinya Ya mudah-mudahan Ya Ini hanya Saya meneruskan informasi Dari beberapa Apa namanya Media Beberapa Informan Ya Yang ada di Kemensos Mudah-mudahan Ini menjadi Bahan Bapak Ibu Menjadi bahan informasi Itu saja Terima kasih Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa